Intro Hai adik-adik, apa kabar? Masih semangat pasti belajarnya ya? Masih dengan Kafebri di channel pembelajaran Sigma Smart Study? Masih di rangkaian teori evolusi, kali ini kakak akan membahas mengenai hukum Hardy-Wenberg Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa ya kakak ingatkan lagi untuk yang belum subscribe Yuk di subscribe channelnya, lalu klik loncengnya, like juga video-videonya dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya Supaya kita bisa belajar bersama dengan channel Sigma Smart Study Karena belajar bisa dari mana aja Hukum Hardy-Wenberg Jadi, hukum Hardy-Wenberg itu apa sih sebetulnya? Hukum Hardy-Wenberg Tentu saja ditemukan oleh Hardy dan Wenberg ya Menyatakan bahwa frekuensi alel atau frekuensi gen Serta frekuensi genotip dalam suatu populasi itu tetap atau konstan Jadi, tetap saja jumlahnya atau ada dalam ekwilibrium atau kesetimbangan dari satu generasi ke generasi lainnya Atau dari satu generasi ke generasi berikutnya Kecuali ada pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu keseimbangan tersebut Jadi, berarti hukum Hardy-Wenberg itu ada syarat berlakunya ya Hanya berlaku Hukum Hardy-Wenberg ini hanya berlaku apabila populasinya besar Tidak ada seleksi Tidak ada mutasi Kawinnya terjadi secara acak Dan tidak ada migrasi Nah, 5 syarat hukum Hardy-Wenberg ini kalian harus ingat ya Ada 5 Biar gampang ingatnya Kakak dulu ngapalinnya begini Po, se, muka, mirip Po-nya populasinya harus besar Se-nya tidak ada seleksi Mu-nya tidak ada mutasi Ka, kawin acak Dan mirip itu migrasi ya Po, se, muka, mirip Biar gampang ngapalinnya ya Nah, kemudian dalam suatu populasi yang besar Tidak mungkin tidak ada seleksi Tidak ada mutasi Dan tidak ada migrasi Jadi, hampir tidak mungkin Berarti ya Dalam suatu populasi yang besar Hampir tidak mungkin Tidak ada pengaruh-pengaruh tersebut Jadi, dengan kata lain Sebetulnya Hukum Hardy-Wenberg ini Sulit untuk diaplikasikan dalam dunia nyata Ya, tapi kita harus tetap belajar Ini rumusnya Rumus perhitungannya Kita ada 2 persamaan nih Persamaan pertama P plus Ki sama dengan 1 Lalu P plus Ki dikuadratkan Hasilnya tetap 1 Kemudian kita buat Jadi, persamaan kuadrat P kuadrat plus 2 P Ki plus Ki kuadrat Sama dengan 1 Itu persamaan kedua Nah, P-nya ya Untuk persamaan yang pertama tadi P itu adalah gen atau alel dominan Ki-nya itu adalah gen Atau alel yang resesif Nah, kemudian Untuk persamaan yang kedua P kuadrat itu adalah genotip Genotip bukan gen Genotip dominan homozygot Dominan homozygot Nah, kemudian Yang 2 P Ki 2 P Ki ini adalah genotip yang heterozygot Lalu, Ki kuadrat Itu adalah genotip yang resesif Resesif sudah pasti homozygot Ya, resesif homozygot Nah, seperti apa? Nanti kita coba Yuk kita langsung coba aja Contoh soal ya Jika ada suatu populasi Di dalam populasi itu 9%-nya albino Nah, kalian harus tahu dulu nih Albino Albino itu kan dia resesif Kalau genotip A besar Jadi genotipnya ada A besar-A besar A besar-A kecil Dan A kecil-A kecil Nah, albino itu resesif Jadi A kecil-A kecil Albino A besar-A besar itu normal A besar-A kecil itu Normal heterozygot Atau normal carrier Berarti Coba kita sesuaikan Dengan persamaan sebelumnya ya Berarti A besar-A besar Itu adalah yang Genotip yang dominan homozygot Berarti P kuadrat Ya Kemudian A besar-A kecil Itu yang carrier Normal carrier Atau normal heterozygot Berarti 2 PQ Nah, A kecil-A kecil Itu adalah Resesif Berarti A kecil-A kecil Atau albino Itu adalah K kuadrat Gitu penempatannya ya Kita coba yuk Kerjakan latihan soalnya Tulis dulu yang diketahui Yang diketahui itu adalah Orang albino A kecil-A kecil Atau K kuadrat Itu 0,09 9% itu dibuat desimal Jadi 0,09 ya Kemudian Populasinya terdiri dari 10.000 orang Maka Pertanyaannya Yang ditanya adalah Berapa orang yang normal Normal itu Ada dua macam Ada normal seutuhnya Dan ada normal carrier Jadi kita hitung aja Dua-duanya ya P kuadrat Dan 2 PQ Karena Keduanya normal Walaupun ada yang normal beneran Ada yang normal carrier Yuk kita jawab Yang diketahui Modalnya adalah K kuadrat Sama dengan 0,09 Berarti K nya adalah Akar dari 0,09 K Berarti Sama dengan 0,3 Dah Kita dapet K nih Berarti sekarang cari P Caranya Tadi kan kita punya Persamaan P plus K sama dengan 1 Berarti kalau mau nyari P 1 dikurangi dengan Ki P sama dengan 1 dikurangi 0,3 Berarti P nya Adalah 0,7 Udah deh Kalau kita udah punya P Udah punya Ki Gampang Tinggal cari aja P kuadrat Plus 2 PQ P kuadrat ya P kuadrat itu adalah Yang normal seutuhnya Normal bener-bener Nggak carrier Itu 0,7 Pangkat 2 Masukin angkanya ya Lalu kalau yang normal Carrier 2 PQ Itu 2 x 0,7 Dikali 0,3 Nah Karena diketahui jumlah Populasinya Kita kalikan dengan Jumlah populasi 10.000 orang Kita hitung langsung 0,7 dikuadratkan Itu 0,49 Ya Kemudian 2 x 0,7 Dikali 0,3 Itu 0,42 Nah Kita jumlahkan saja Langsung Dikali dengan Jumlah populasi 10.000 Jadi jawabannya adalah 0,49 Tambah 0,42 Itu adalah 0,91 Dikali 10.000 Jadi jawabannya 9.100 orang Ya Itu adalah yang normal Begitu caranya Mudah-mudahan bisa dipahami Kalau masih kurang paham Yuk kita coba Soal yang berikutnya Diketahui 36% Orang tidak bisa Merasakan Pahitnya kertas Ya PTC Pahitnya kertas itu Akibat adanya Penyelthiocarbomide Ya Jadi Yang tidak bisa Merasakan pahitnya kertas Itu adalah Yang resesif T kecil T kecil Jadi kita tulis dulu ya Yang diketahui adalah T kecil T kecil Resesif itu Tadi apa Ki kuadrat Ya Ki kuadrat Itu 0,36 36% Desimalnya 0,36 Ini yang Resesif ya Yang tidak bisa Mengecap PTC Tidak bisa Mengecap Penyelthiocarbomide Ya Ki kuadrat 0,36 Yang ditanyakan Adalah perbandingan Genotipnya Berarti T besar-T besar Kan P kuadrat T besar-T kecil 2P Ki Lalu T kecil-T kecil Adalah Ki kuadrat Kita ditanyakan Perbandingan P kuadrat Banding 2P Ki Banding Ki kuadrat Langsung kita jawab Ya Yang diketahui Adalah Ki kuadrat 0,36 Berarti Ki-nya Akar dari 0,36 Berarti Ki sama dengan 0,6 Nah Ki adalah 0,6 Tadi P plus Ki Sama dengan 1 Berarti P sama dengan 1 Dikurangi 0,6 P-nya adalah 0,4 Gini ya Udah dapet P udah dapet Ki Tinggal dihitung P kuadrat Banding 2P Ki Banding Ki kuadrat Berarti 0,4 Dikuadratkan Kemudian Ini 2P Ki Berarti 2 kali 0,4 Dikali 0,6 Ki kuadratnya Berarti 0,6 Dikuadratkan Udah Kita hitung 0,4 Kuadrat Berarti 0,16 0,4 Kali 0,4 0,16 Atau 0,16 Lalu 2 kali 0,4 Kali 0,6 Berarti 2 kali 0,24 0,48 0,6 Dikuadratkan 0,36 Karena perbandingan itu Harus bilangan bulat Kita ubah jadi Bilangan bulat 16 Banding 48 Banding 36 Mau diperkecil Atau disederhanakan Lagi juga boleh Misalkan Kita bagi Jadi Kita bagi 4 Jadinya Ini adalah 4 48 Bagi 4 12 Nah Jadi Sama dengan 4 Banding 12 Banding 9 Jadi Kita sudah dapat Jawabannya Berarti T besar T besar Banding T besar T kecil Banding T kecil T kecil Adalah 4 Banding 12 Banding 9 Selanjutnya Kita coba Ini yang Terpaut Seks Jadi Ada kelainan Terpaut Kromosom Seks Atau Kromosom X Contohnya Buta warna Atau Hemophilia Nah Ini Yang Di contoh Soal Ini Kita Coba Mengerjakan Soal Mengenai Buta warna Yang Terpaut X Nah Ini beda Karena Terpaut X Laki-laki Kromosom X Cuma Satu Jadi Kalau Laki-laki Tidak ada P2 2P Q Dan Q Karena Dia hanya Punya 1X Kalau Laki-laki Yang berlaku Hanya Persamaan P Q Sama Dengan Satu Kalau P P Q Plus 2P Q Plus Q Q Karena Perempuan Memiliki 2 Kromosom X Jadi Kalau Pria Normal P Pria Buta Warna Q Kalau Wanita Normal P Q Wanita Buta Warna Itu Q Dan Wanita Normal Carrier 2P Q Nah Yang Diketahui Itu Ada Wanita Buta Warna 9 Ini 9 ya 9 Dari 100 Orang Berarti 9 Per 100 Berarti Wanita Buta Warna Itu Kan Key Kwadrat Ya Key Kwadrat Yang Diketahui Key Kwadrat Sama Dengan 9 Per 100 Atau 0,09 Berarti Ya Nah Yang Ditanyakan Adalah Persentase Wanita Karrier Wanita Normal Pria Normal Dan Pria Buta Warna Jadi Kalau Wanita Karrier 2P Key Kalau Wanita Normal P Kwadrat Ya Pria Normal P Dan Pria Buta Warna Key Semuanya Ditanyain Kita langsung Coba Jawab Jawab Yang diketahui Dulu Yang diketahui Adalah Key Kwadrat Itu 0,09 9 Per 100 Tadi Berarti Key Akar Dari 0,09 Key Nya Adalah 0,3 Nih Kalau Udah Punya Key Gampang Cari P P Berarti 1 Dikurangi 0,3 P Sama Dengan 0,7 Berarti Udah deh Kalau Udah Punya Modal P Sama Key Kita Tinggal Cari P P Udah Tau Berarti P Itu Adalah Laki Laki Normal P Itu Laki Normal Berarti Kalau Persentase Yang Ditanyakan 70% 70% Dari Semua Laki Laki Di Populasi Tersebut Laki Laki Buta Warnanya 0,3 Berarti 30% Dari Seluruh Penduduk Laki Laki Di Populasi Tersebut Lalu Wanita Carrier Wanita Carrier Itu Adalah 2 P Key Berarti 2 Kali 0,7 Dikali 0,3 Berarti 0,42 Berarti Wanita Carrier Itu Ada 42% Dari Seluruh Penduduk Wanita Di Populasi Tersebut Lalu Yang Terakhir Yang Ditanyakan Adalah Wanita Normal P Kwadrat P Kwadrat Itu Berarti 0,7 Dikwadratkan 0,7 Dikwadratkan Berarti 0,49 Berarti 49% Dari Seluruh Penduduk Wanita Di Populasi Tersebut Ya Kayak Gitu Caranya Jadi Intinya Kalian Harus Tahu Dulu Genotip Laki Normal Laki Laki Buta Warna Perempuan Normal Perempuan Carrier Dan Perempuan Buta Warna Supaya Lebih Mudah Mengerjakannya Nah Selanjutnya Kita Akan Bahas Golongan Darah Kalau Golongan Darah Beda Lagi Pada Golongan Darah Sistem ABO Ada Tiga Macam Gen Atau Alel Ada IA IB Dan IO Dimana IA Itu Kita Ubah Variablenya Menjadi P IB Itu Ki Dan IO Adalah R Lalu P Plus Ki Plus R Sama Dengan Satu Ya Kalau Dikuadratkan Jadinya Seperti Di bawah Ini P Kuadrat Plus Ki Kuadrat Plus R Kuadrat Plus 2P Ki Plus 2PR Plus 2 QR Sama Dengan Satu Ya Jadi Berarti Gini A Itu Ada Homozygot IA Itu P Kuadrat Plus 2PR Lalu Kalau Golongan Darah B Juga Ada Yang Homozygot IB Dan Ada Yang Heterozygot IB IO Itu Berarti Golongan Darah B Ki Kuadrat Plus 2 QR Kemudian Golongan Darah AB AB Itu IA IB Sudah Pasti Heterozygot Ya Jadi Berarti Dia 2P Dan Golongan Darah O Itu Homozygot IO IO Berarti Golongan Darah O Itu R Kuadrat Ya Coba Kita Lihat Ini P Kuadrat Dan 2PR Golongan Darah A Ki Kuadrat Dan 2Q RB R Kuadrat O 2P Ki AB Total Semuanya 1 Atau 100% Ya Betul Berarti Ya Kita Punya Persamaannya Ini P Plus Ki Plus R Sama Dengan 1 Yuk Kita Langsung Coba Contoh Soal Dalam Suatu Populasi Ada Golongan Darah A 20% Dan O 16% Berapakah Banyaknya Golongan Darah AB Dan B Tulis Dulu Yang Diketahui A Itu 0,2 Karena 20% Ya Disimbangin 0,2 O 0,16 Yang Ditanyakan Adalah AB Dan B Yuk Kita Coba Dulu Jabarkan Kita Jawab Ya Kita Gunakan Yang Diketahui Itu A Dan O A Plus O Sama Dengan 0,2 Ditambah 0,6 Kemudian A Itu Kan Tadi P Kuadrat Plus 2 PR O Itu Adalah R Kuadrat Kalau Kalian Lupa Kalian Lihat Lagi Kita Back Nah A Itu P Kuadrat Plus 2 PR O Itu Adalah R Kuadrat Dah Kita Bikin Lagi Disini A Itu P Kuadrat Plus 2 PR O Itu Adalah R Kuadrat 0,36 Karena 0,2 Tambah 0,16 Ya Nah P Kuadrat Plus 2 PR Plus R Kuadrat Itu Sama Dengan P Plus R Dikuadrat Sama Dengan 0,36 Jadi Kita Hilangin Kuadrat P Plus R Sama Dengan Akar Dari 0,36 Berarti P Plus R Sama Dengan Akar Dari 0,36 Adalah 0,6 Nah Bagaimana Nyarinya P Plus R Kita Kembali Ke Yang Diketahui O 0,16 Sementara Kita R R R R R Berarti 0,4 Kalau Sudah Tau R Maka Kita Dapat P Karena P Plus R Sama Dengan 0,6 P Sama Dengan Berarti 0,6 Dikurangi R R Sama Dengan 0,2 Ingat Persamaannya Tadi P Plus Ki Plus R Sama Dengan 1 P Plus Ki Plus R Sama Dengan 1 Yang Belum Tau Apa Ki Ki 1 Dikurangi P Dikurangi R Kurangin 1 Dikurangi 0,2 Dikurangi 0,4 Berarti Jawabannya Ki Sama Dengan 0,4 Udah Kalau Udah Tau P Ki R Gampang Tinggal Kita Cari A B Dan B Gimana Caranya Kita Coba Hitung A B Dan B Yang Ditanyakan A B Dan B Nah Golongan Darah AB Tadi Adalah Apa AB Itu 2 P Ki Ya AB Sama Dengan 2 P Ki Kalau B Tadi Ada yang Homozygot Ada yang Heterozigot Yang Homozygot Nya Adalah Ki Kwadrat Plus Yang Heterozigot 2 Ki R Udah Dih Kita Masukin Angkanya Tadi Kita Tau P Nya Adalah 0, Mana Tadi Nah P Nya 0,2 Ki 0,4 R 0,4 Masukin P Nya 0,2 Ki Nya 0,4 2 Dikali 0,2 Dikali 0,4 Sama Dengan Berarti Berapa 0,16 Berarti Golongan Darah AB Ada 16% Dapet 16% Golongan Darah B 48% Gitu Jawabannya Coba kita Cek Bener Nggak Nih Kalau kita Jumlahkan A Tambah O Tambah AB Tambah B Semuanya Bener Nggak 100% Tadi A 20% O 16% Lalu AB Ada 16% Juga Dan Golongan Darah B Ada 48% Kita Tambahin Semuanya 20 Tambah 16 Tambah 16 Tambah 48 Totalnya Betul Ya 100% Jadi Jawabannya Berarti Sudah Benar Seperti Itu Caranya Nanti Kalian Catat Caranya Dari Awal Sampai Akhir Lalu Kalian Ulangi Lagi Kerjakan Sendiri Supaya Lebih Paham Berikutnya Ini Masih Soal Golongan Darah Jadi Kita Masih Pake Cara Yang Tadi Pertanyaannya Soalnya Dari 10.000 Penduduk Diperiksa Golongan Darah Katanya Kita Tulis Langsung Yang Diketahui Populasinya Jumlahnya Adalah 10.000 Orang Kemudian Ada 2.800 Orang Golongan Darah A Golongan Darah A Ada 2.800 Orang Dari Jumlah Totalnya 10.000 Penduduk Berarti 0,28 Lalu Golongan Darah B Sama 2.800 Orang Jadi Sama 0,28 Karena 2.800 Per 10.000 Lalu 800 Orang Golongan Darah AB Berarti 0,08 800 Per 10.000 0,08 Lalu Golongan Darah O Adalah 3.600 Per 10.000 Jadi 0,36 Nah Itu yang Diketahui Yang ditanyakan Banyak Yang ditanyakan A Itu adalah Frekuensi alel IA, IB, dan IO Berarti P, Ki, dan R Itu dulu Itu yang A Yang ditanyakan P, Ki, dan R Lalu yang B Berapa orang Yang homozygote A Berarti IA, IA IA, IA itu P kuadrat Lalu yang C Berapa orang Homozygote Dan heterozygote B Homozygote B itu IB, IB Berarti Ki kuadrat Lalu yang heterozygote IB, IO Berarti 2 Ki R Itu yang ditanyakan Seperti biasa Kita Jawab Kita tulis dulu Kita tambahkan A dan O Aja Tambahkan Golongan darah A tambah Golongan darah O Itu 0,28 Ditambah 0,36 Nah A Tadi kan Ada yang homozygote Ada yang heterozygote P kuadrat Plus 2 PR O Itu R kuadrat Jadi Sama dengan 0,64 0,28 Tambah 0,36 P kuadrat Plus 2 PR Plus R kuadrat Itu sama saja P plus R Dikuadratkan Sama dengan 0,64 Kuadratnya Kita hilangkan Jadi P plus R Itu akar Dari 0,64 Jadi P plus R Sama dengan 0,8 Nah Tadi kita tahu O ya O itu R kuadrat 0,36 Berarti Kita tulis R kuadrat Sama dengan 0,36 R nya berarti Akar dari 0,36 Berarti 0,6 Nah R nya sudah tahu Kita tinggal Hitung P nya Karena Karena P plus R Adalah 0,8 Berarti P sama dengan 0,8 Dikurangi R R nya 0,6 Berarti P sama dengan 0,2 Satu lagi Tinggal Ki yang belum tahu Ya P plus Ki plus R Kan tadi Satu ya P plus Ki plus R Satu Berarti Ki itu adalah Satu Dikurangi P dikurangi R Satu Dikurangi 0,2 Dikurangi 0,6 Berarti Ki sama dengan 0,2 Juga Sudah Terjawab Ini untuk Jawaban yang A Gen IA Itu P 0,2 Gen IB Itu Ki 0,2 Juga Gen IO Itu R Jawabannya 0,6 Kalau dibuat jadi persen Tinggal buat aja jadi persen ya Nih kita Kakak tulis disini ya P nya 0,2 Ki nya 0,2 R nya adalah 0,6 Kalau mau dibikin jadi persen Berarti Gen P Itu Frekuensinya 20% Kalau IB Ki Itu juga 20% Dan IOR Itu adalah 20% Nah Sekarang kita ke yang B Tadi yang ditanyakan B apa P kuadrat Ya P kuadrat Atau golongan darah A homozygote P kuadrat Sama dengan Kita tulis dulu C Biar gak lupa ya C itu tadi yang ditanya adalah Ki kuadrat Sama 2 Ki R Ki kuadrat adalah B homozygote 2 Ki R adalah B heterozygote Ya Coba hitung yang B dulu P kuadrat Berarti 0,2 Dikuadratkan Berarti 0,2 Kali 0,2 Dikali jumlah Populasinya 10.000 0,2 Kali 0,2 0,4 Dikali 10.000 Berarti Jawabannya Adalah 400 Orang Berarti Jawabannya Orang bergolongan darah A homozygote Dalam populasi Tersebut Adalah 400 Orang Ya Yang A Homozygote Ada 400 Orang Itu yang B Sekarang kita ke C C itu Yang ditanyakan Yang pertama adalah Ki kuadrat Ki kuadrat itu Golongan darah B Homozygote Ya 0,2 Dikuadratin Dikali jumlah populasi 10.000 Jadi sama nih 0,04 Dikali 10.000 Jadi B homozygote Juga sama Seperti A homozygote Ada 400 Orang Ini B Homozygote Atau IB Nah Selanjutnya Yang terakhir Yang ditanyakan Adalah 2 Ki R 2 Ki R Itu B Heterozygote 2 Dikali 0,2 Dikali 0,6 Dikali jumlah Populasinya 10.000 Jadi Kita kalikan 2 x 0,2 Dikali 0,6 Berarti 2 x 0,12 Ya 0,12 Dikali 0,12 Dikalikan jumlah Populasi Yaitu 10.000 Orang Jadi Jawabannya Adalah 0,24 Dikali 10.000 0,24 Dari 10.000 Itu Adalah 2.400 Orang Jadi Golongan Darah B Heterozygote Itu 2.400 Orang Ya IB O Ada 2.400 Orang Seperti itu Ya Nah Sampai sini Selesai Mudah-mudahan Bisa dipahami Semuanya Ya Kalau masih kurang Paham Kalian ulang lagi Videonya Dari awal Lalu Kalian catat Dari awal Ya Lalu Dipahami lagi Supaya Semakin Ngelotok Yang penting Tau PGR-nya Gimana Cara Nyarinya Oke Adik-adik Materi Mengenai Evolusi Sudah Kita Bahas Tuntas Semoga Kalian Bisa Pahami Jika Belum Paham Kalian Bisa Ulang-ulang Lagi Videonya Hingga Kalian Benar-benar Paham Terima Kasih Untuk Yang Sudah Menyimak Tetap Semangat Belajarnya Tetap Jaga Kesehatan Dan Tetap Belajar Bersama Sigma Smart Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.